Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh, salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Di kesempatan kali ini, seperti biasanya, kita akan kembali ngajak Ngatur jiwa, bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pelet paling cocok untuk memikat teman kantor Yang namanya cinta ini, datang secara alamiah Mungkin Jenengan pernah mendengar kisah mengenai Laila Majenun Yang mana, kisah ini jika dipikir secara akal ini tidak akan ketemu Lah kok bisa kan? Ternyata, dari beberapa kitab yang ada Wanita yang disukai ini, pikiran saya dahulu ketika mendengar kisah ini Wanitanya ini begitu cantik sekali Ternyata mohon maaf Dalam beberapa keterangan kitab yang ada Wanitanya ini biasa saja Kulitnya hitam, tidak ada Pesonanya sama sekali Namun mengapa dalam hal ini kok bisa menjadi sang lelaki tergila-gila Makanya sebutannya Laila Majenun Seperti halnya, ketika Jenengan menyukai teman kantor Jenengan Saya tidak bisa dalam hal ini memberikan komentar apapun Ternyata yang disukai mohon maaf Lebih tua, ataupun dari segi fisik kurang menarik Yang namanya cinta ini tidak bisa diarahkan Maka dari hal tersebut Jika Jenengan menyukai seseorang Kemudian Jenengan meyakini bahwasannya orang tersebut Merupakan orang yang terbaik untuk ke depannya Untuk rumah tangganya Maka saya persilahkan bisa terus berjuang untuk mendapatkan hatinya Perjuangannya ini bagaimana kan? Yang namanya wanita ini suka dengan hal-hal yang mengejutkan Mengejutkan ini dalam artian masalah perhatian Kemudian diberikan hal-hal yang membuatnya nyaman Pada waktu pertama mereka ini istilahnya menolak Namun kenyataannya dalam hatinya Nyaman akan hal tersebut Karena hal ini yang dahulunya Pernah dipraktekan oleh beberapa klien saya Klien saya ini menghubungi saya Kang Saya menyukai teman kantor saya Kang Bagaimana Kang? Nah kalau Jenengan cinta ya silahkan dilanjutkan Saya mengatakan hal tersebut Kemudian setelah itu terjadilah beberapa perbincangan Yang akhirnya klien saya ini Memanfaatkan mustika semar kuning Mengapa dalam hal ini saya menyarankan untuk memanfaatkan mustika semar kuning? Dalam ageman mustika semar Diakini terdapat Batoro Ismoyo Batoro Ismoyo ini Bekerja secara halus Untuk meluluhkan hati seseorang Dan hal ini sangat cocok sekali Jenengan praktekan Jadi tata caranya nanti cukup mudah Jenengan bisa membelikan makanan Ataupun minuman Nah ketika diberikan minuman Botolnya ini tidak perlu untuk dibuka Cukup sandingkan Botol minuman apapun Di samping mustika semar Kemudian Bacakan fatihah ilamah Bubah untuk pasangannya Kemudian bacakan doa khusus yang ada dalam buku panduan nantinya Dengan izin dari Kristallahu subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah klien saya ini berhasil Dan kemarin Sekitar bulan-bulan Desember Kalau tidak salah Seingat saya Saya dikabari bahwa saya sedang melakukan lamaran Ya Alhamdulillah Bismillah Kalau Gusti Allah sudah pergenda Tidak ada yang tidak mungkin Tugas manusia ini Selalu Berperasangka baik kepada Gusti Allah Selalu berperasangka baik Jangan mikir hasilnya Karena dalam kisah Laila Majanun ini Ini Jika dipikir secara akal Tidak akan ketemu Namun karena cinta mereka dipergahi Sama Gusti Allah Ya akhirnya mereka dipertemukan Meskipun Akhirnya Kisah cinta ini Cukup mengenaskan Nanti untuk hal ini Akan saya bahas dalam pertemuan selanjutnya Jika dalam hal ini Jenengan memiliki kisah yang sama Ataupun memiliki ketertarikan Dengan benda spiritual ini Saya persilahkan bisa menghubungi saya Nanti untuk nomor saya Akan saya sertakan di bagian deskripsi Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Berkala Selamat menikmati Terima kasih telah menonton